Menteri BUMN Rini Sumarno melakukan sidak pertamanya ke PT Pelabuhan Indonesia atau PT Pelindo II. Kunjungan layaknya belusukan ala Jokowi Menteri BUMN ini bermaksud memediasi masalah antara PT Pelindo dan PT KAI. Belusukan Menteri BUMN Rini Sumarno bertujuan untuk membahas kendala pengembangan pelabuhan PT Pelindo. Pasalnya, proyek Pelindo terbentur perizinan karena mengambil lahan rel PT KAI. Tanpa pengawalan khusus, Menteri BUMN Rini Sumarno mengelilingi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino. Dalam sidaknya, Rini mengatakan pelabuhan milik Pelindo tertata rapi dan berstandar internasional. Selain masalah PT Pelindo dan PT KAI, Rini juga membahas target pencapaian Pelindo ke depannya. Ini terkait kemajuan maritim sebagai prioritas program kerja Kabinet Presiden Joko Widodo, dengan tol laut menjadi salah satu fokus utamanya. Sebetulnya kalau kita mengirim barang antar seperti Jakarta dan Surabaya, mungkin sekarang kita harus konsentrasikan menggunakan laut, karena sehingga daratannya itu tidak terlalu terbebani untuk angkutan barang. Sehingga angkutan barang kita tekankan untuk Jakarta, Surabaya, kita tekankan untuk dilakukannya melalui laut. Jadi ini tadi juga... Selama ini orang pemerintah, ya itu yang bikin lajunya tidak maju, makanya saya bilang buru ini. Jadi sekarang ini pelabuhan ini kalau terjadi kongkesti, bukan pelabuhan, yaitu ada tujuh kementerian yang terkait yang bikin barang keluar lama. Bukan pelabuhan. Presiden tahu itu. Buru ini juga tahu tadi. Mereka mesti membaikin dirinya mereka kalau mereka membantu Indonesia. Jadi kita challenge mereka di mana-mana.